Aku gak ketemu kelasnya Aku masih tapi kok cuma sendiri Iya katanya udah bolak-balik Kenapa bisa gini Semua bisa liat PPT saya kan Mbak Kusma Halo mbak Gak bisa Hah Why 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 Udah oke Ada yang bisa bantuin mbak Yuli dulu gak ya Karena saya sudah chat Udah udah datang tombaknya Halo mbak Yuli Oh mbak Sunar sih gak bisa liat PPT Yang lain bisa liat gak ya Biar saya kirim Dari FB ya Kalau misalnya ini Dari FB Ntar ya mbak, saya masukin PPT-nya ke FB. Oke, udah di-post di FB mbak ya, kalau misalnya belum bisa lihat, di-download aja bentuk PDF-nya, saya udah kirim ke FB. Di grup, di grup ya mbak, mbak Yuli kenapa nggak dengar lagi, aduh. Kenapa masalahnya begitu berat ya ini ya. Ada mbak Yuli, coba lockout dulu mbak. Berarti mbak Caca bisa ya. Apa mbak Yuli udah ngomong nih? Berarti udah bisa dong ya. Oke, oke. Mbak Caca udah bisa. Mbak Yuli. Ayo, harap diselesaikan masalahnya dengan segera supaya kita bisa mulai kelas. Mbak Yuli. Udah keluar ya? Oke deh. Sambil menunggu mbak Yuli, kita mulai aja ya. Oke, ini dari modul ketiga. Topiknya itu penerjemahan cerita pendek anak. Jadi hari ini kita membahas langsung ke penerjemahannya. Karena kalau yang kemarin kan kita masih cerita tentang apa itu fable, apa itu novel. Nah, sekarang kita akan lebih ke prakteknya. Karena kalau misalnya cerita pendek sebenarnya udah hampir sama language pointnya, apa-apa aja yang dipelajari. Atau grammar-gramarnya itu sebenarnya hampir sama dengan novel. Cuma mungkin lebih ke bahasanya. Kalau novel kan mungkin lebih berat dan partisipannya lebih kepada orang dewasa. Tapi disini kan cerita pendek, cerita pendek anak. Jadi bahasanya nanti akan lebih mudah. Dan pemilihannya hampir sama dengan fable. Cuma bedanya adalah cerita pendek biasanya lebih real. Beberapa dari cerita pendek real. Beberapa tidak. Tetapi akan lebih real daripada fable. Oke. Oke. Ini poin yang penting untuk diingat. Yang pertama, sebelum menerjemahkan, baca dulu ceritanya. Terus harus tahu. Ini siapa yang nyanyi? Ini ada yang sambil nyanyi ya. Halo, Pak Yuli bisa dengar? Gimana udah bisa Pak Yuli? Pak Yuli. Pak Yuli. Oke. Pak Yuli mungkin dia mute dulu deh. Oke. Maaf ya, Mbak. Mbak Yuli. Mbaknya lagi nelfon ya? Oke. Oke, Mbak. Oke, ini tiga poin. Yang lain masih dengar ya. Kita fokus dulu. Ini ada tiga poin yang harus diingat sebelum kita menjemahkan cerita pendek. Yang pertama tadi, membaca keseluruhan cerita. Setelah itu, Selami anggap bahwa mbaknya adalah anak-anak gitu. Karena ini kan cerita anak-anak. Jadi, kita harus menemukan apakah cerita itu kira-kira cerita yang nyata atau sekedar imajinasi. Kalau misalnya ceritanya imajinasi, mungkin dia disamakan dengan fable ya. Kalau fable kan asli, ingat, fable itu asli cerita hewan. Tapi kalau dia misalnya cerita hewan dan manusia, itu termasuk dalam cerpen. Cerita pendek. Oke. Bedanya adalah dengan novel. Novel itu biasanya untuk yang lebih dewasa. Kalau cerita pendek, ceritanya namanya juga cerita pendek ya. Ceritanya juga udah lebih pendek. Dan karena ini khusus kepada anak, jadi bahasanya juga lebih ke anak-anak. Dan isi cerita juga lebih ke anak-anak. Dan yang kedua, don't translate the bad words. Jadi, kalau misalnya ada conversation, terus ada kata-kata yang buruk, terjemahkan dengan bahasa yang baik. Karena participant kita adalah anak-anak. Setelah itu, realize the idioms. Jadi, idioms itu banyak. Itu idioms maksudnya peribahasa. Peribahasa nanti akan banyak istilah-istilah muncul atau kiasan-kiasan. Nah, kalau muncul seperti itu, mbaknya search dulu. Search dari idioms. Jangan di-translatekan literal. Search idioms setelah itu nanti kalau sudah di-search artinya apa penjabarannya. Setelah itu dicari di peribahasa Indonesia tepatnya yang mana. Kalaupun mbaknya transat sendiri, jangan literal. Jadi, memang kalau bisa buat atau enggak kalau misalnya tidak mampu buat bintang-bintang, buat bahasa Inggrisnya terus buat bintang, baru di bawah dijelaskan idiomsnya itu. Oke. Bisa? Bisa-bisa. Gimana lanjut? Ada pertanyaan? Semuanya bisa dengar ya? Oke. So, lanjut ada pertanyaan. Usahakan sebagai penerjemah itu mbaknya menyelami kehidupan anak-anak. Maksudnya, bukan harus jadi anak-anak ya. Maksudnya, supaya bisa menerjemahkan berarti harus pakai bahasa-bahasa yang anak-anak pakai. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang rumit dan sulit, anak-anak nanti tidak akan bisa, atau tidak suka malah, tidak suka membaca terjemahan kita. Oke. Nah, kita lihat di dalam buku, di modul, ada dua cerita. Yang pertama tentang si Henry, yang kedua tentang Bill. Nah, kita bahas tentang Henry dulu. Di situ, judulnya adalah Horrid Henry's Hike. Dia menerjemahkan dengan Henry menyebalkan pergi jalan-jalan. Saya merasa kurang cocok sih dengan itu. Ada yang mau mengganti kata Horrid-nya. Henry menyebalkan. Karena kalau seperti itu, Henry menyebalkan pergi jalan-jalan jadi rancu. Antara dua ya, Henry merasa menyebalkan, merasa sebal karena pergi jalan-jalan. Yang kedua adalah Henry-nya orang yang menyebalkan. Kalau kita misalnya belum baca ceritanya, terus saya misalnya jadi anak-anak. Ini masuk ceritanya apa? Henry menyebalkan pergi jalan-jalan. Oke, ada yang mau ganti? Boring kata Mosmarty. Ada yang mau ganti enggak kata menyebalkan? Jadi, ganti kata apa gitu. Horrid. Halo. Halo, halo. Is there anyone there? Do you have any idea to change the translation of Horrid? Yep. Mbak Caca mungkin ada idenya. Mbak Mas Lina. Mbak Elise. Kita hari ini sedikit ya. Sedikit sekali. Ada yang nge-share? Atau yang sudah baca mungkin. Yang sudah baca mungkin kayaknya lebih tepat ini. Kalau misalnya belum baca, mungkin kasih ide. Dari lihat judulnya, saya enggak ngerti ini artinya apa. Saya juga pertama kali baca ini, merasa kata menyebalkan tidak tepat. Karena jadinya maknanya ambigu. Terus disitu kata hi juga dia mengartikannya jadi kata kerja. Mbak Nya mau buka apa? Mbak Nya mau buka apa? Dari grup, coba lihat di grup. Sudah saya attach. Atau di buku. Ini dari buku ya, dari modul. Ini cerita yang pertama. Di modul ketiga, 3.1 harusnya. 3.1 atau 3.2. Saya juga belum punya modul. Ayo yang lain. Jangan diam-diam saja. Kasih ide. Nanti menyebalkan. Pergi jalan-jalan. Bagus enggak judulnya? Kalau bagi saya sih enggak. Kalau menurut mbaknya udah bagus, boleh komen. Udah bagus mbak? Atau apa? Dan kalau bisa kasih alasan. Henry yang sedang sebel. Henry yang sedang sebel. Oke. Boleh mbak Mas Lina. Kita tampung dulu idenya. Henry yang sedang sebel. Terus Henry yang sedang sebel. Pergi jalan-jalan. Gitu disambung mbak ya. Pergi jalan-jalannya tetap. Atau. Pergi jalan-jalannya di. Genti. Henry yang sedang sebel. Pergi jalan-jalan. Sebenarnya judul itu boleh kaliman enggak ya? Menyerah semuanya. Sudah ngambek. Jadi Henry sedang ngambek. Pergi jalan-jalan gitu mbak. Henry sedang ngambek dia pergi jalan-jalan. Henry sebel pergi jalan-jalan. Henry sebel pergi jalan-jalan. Kenapa dia sebel. Kenapa dia sebel. Lu kayaknya ini gak baca cerita deh. Makanya begini. Nampak belum baca modul. Alam mbak. Yuli udah bisa ore. Saya tahu mbak. Karena. Kalau sudah baca modul ceritanya itu. Pasti gak akan menerjemahkan. Seperti itu. Oke. Sudah mbak Yuli. Welcome mbak. Ada yang mau coba. Karena Henry paling males untuk jalan kaki. Emang jalan. Ini ceritanya jalan kaki. Terus bilangnya gimana judulnya mbak. Karena Henry paling males untuk jalan kaki. Jadi Henry sebal. Judulnya kepanjangan dong. Coba pilih judul yang menarik. Oke. Saya kasih clue deh. Horrid Henry ini. Melekat terus-menerus. Horrid Henry. Horrid Henry. Jadi dia merekat. Jadi nanti dia akan. Kalau siapa menerjemahkan di buku. Dia selalu menerjemahkan dengan Henry menyebalkan. Henry menyebalkan terus-terusan. Ibaratnya kayak. Kemarin kita punya apa ya. Misalnya. Misalnya cerita fabel. Si kancil yang malang. Jadi si kancil yang malang. Terus yang malang itu tetap melekat. Kepada si kancil. Jadi ini juga seperti itu. Henry menyebalkan melekat terus. Jadi nanti kayak paragraf pertama ya. Dia buat Henry menyebalkan memandang keluar jendela. Makanya dibuat menyebalkan. Itu huruf besar. Karena dia melekat kepada si Henry. Itu gelarnya si Henry. Jadi tepat gak? Gelarnya si Henry itu kita buat Henry menyebalkan. Kayak kata malas ya mis. Coba Henry malas pergi yang jalan gitu. Cocok gak ya? Maaf saya ngajak mbaknya berpikir ya. Saya yang. Maksudnya biar kritis untuk jadi penerjemah. Yo. Jangan malas-malas sayo. Share your idea. Menyerah? Gak ada idl lagi nih. Balis mana nih? Balis. Bagus mah. Yo. Udah semesta terakhir. Ayo, ayo. Ya mbak semati. Ayo. Mbak Yuli juga boleh ya mbak. Mbaknya kalau udah denger. Cerhat, cerhat. Pasti ini udah yang terakhir deh. Fokus mah yuk. Menyebalkan tepat gak disitu? Kayaknya udah miss. Maksudnya? Udah. Udah tepat? Atau udah... Gak tau lagi. Walah pantas aja miss wifi-nya di laptop. Mati. Malah mbak aku semuanya yang menyebalkan katanya. Baiklah. Bukan saya yang bilang. Oke. Kecewa, kesal. Henry, kesal. Oke. Kalau mau pakai kata menyebalkan, mbaknya boleh pakai sebenarnya mempertahankan itu. Tapi, karena memang horrid itu artinya menyebalkan atau mengerikan. Tapi gak mungkin kita pakai mengerikan di sini. Nah, ceritanya itu nanti, kalau yang udah pernah baca, yang udah baca, menjengkelkan. Boleh juga. Nah, jadi, si Henry ini orang yang sangat sering membuat orang lain sebal atau jengkel. Oke. Jadi, kayak ibarannya kalau kita pernah baca kayak si anak nakal. Jadi, kalau misalnya mau pakai kata menyebalkan, boleh. Tapi pakai kata si. Si menyebalkan. Misalnya, si malas Bobby. Atau si anak nakal Tony. Jadi, namanya terakhir. Jangan Henry menyebalkan. Ini translator yang ini. Walaupun ini dari buku ya. Jadi, jangan terlalu percaya pada modul. Usil. Boleh juga, mbak. Tapi, pakainya si ya. Si usil Henry, misalnya. Kalau misalnya mbaknya pakai Henry, usil pergi jalan-jalan. Jadi, orang-orang akan memikirkan kalau si Henry usil. Dia cuma usil-usilan aja. Maksudnya, hanya sengaja-sengaja aja dia pergi jalan-jalan. Jadi, rancu kalimannya. Jadi, pakai si. Supaya orang-orang tahu bahwa itu merupakan gelarnya atau kata yang melekat pada si Henry. Setelah itu pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalannya itu tidak tepat. Jadi, kalau membuat judul harus menarik. Jangan buat kalimat. Boleh sih sebenarnya, tapi itu kurang menarik. Akan lebih baik kalau pun kalimat, kalimat pertanyaan. Jadi, orang akan membaca. Penasaran. Kalau kalimat lengkap, orang akan merasa bosan. Jadi, jauhi. Boleh, tapi jauhi. Oke, nah. Lagian di kalimat aslinya, tekst sumbernya itu adalah hike. Itu kata benda. Perjalanan. Atau bisa dibilang memang jalan kaki ya, hiking. Tapi kita buat perjalanan saja. Jadi, misalnya bisa kita telah lanjut dengan perjalanan si menyebalkan Henry. Atau si usil Henry juga boleh. Tergantung banyak mau pakai yang mana. Tapi harus konsisten ya. Dari awal sampai akhir harus pakai kata yang sama. Oke, we continue. And then, Henry menyebalkan. Nah, jangan pakai itu lagi. Jadi, terus pakai yang sudah kita terjemahkan dari title tadi. Si usil Henry memandang keluar cindela. Nah, itu benar. Terus dia bilang, Terus ditelanjut, aduh. Bagus. Nah, ini bagus. Saya suka terjemahan dari buku yang ini. Bagian ini ya. Karena kalau di dalam bahasa Inggris, biasanya mereka bilang pakai ark gitu. A-R-G-H ya. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada seperti itu gitu. Mereka akan bilang, aduh. Nah, jadi translitan budaya. Budayanya juga harus tahu. Terus, Oke, yang kalimat selanjutnya juga masih oke. Sampai, Tapi aduh kan. Kalau kesakitan, Belum tentu. Belum tentu. Kalau misalnya, Aduh, saya lupa. Kita nggak bilang kesakitan. Karena budaya kita kadang-kadang memang suka bilang aduh kan. Aduh, aku lupa gitu. Misalnya kan bukan karena kesakitan. Atau, Aduh, aku telat. Biasanya, Bukan karena Ini. Itu. Ya, Mbak Kusma, Ada mau komen? Belakangnya cuaca yang cerah. Nggak luas. Al-al, Mbak Yuli. Mbak Elis. Nah, ini. Nah, itu dia. Mbak dan mbak-mbaknya ini nampak belum baca cerita. Ayol. Jadi, si Henry ini nggak suka. Dia nggak suka pergi jalan-jalan. Makanya dia merasa aduh. Dia pengennya tuh hujan. Kalau mbaknya lihat ke paragraf kedua, dia bilang, Why couldn't it be raining? Mengapa tidak turun hujan? Katanya gitu. Atau hujan es, Atau pada es. Jadi, dia merasa, Iya, dia menyiksa bagi dia. Jadi, dia merasa, Kenapa harus cerah? Aku tuh pengennya hujan gitu. Makanya dibuatnya red. Red itu artinya tikus ya. Tapi, Bagus. Menudimahnya buat sial. Hux. Hux. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih Hux? Yang blokus mah. Kalau misalnya cerpen bebas atau cerpen remaja, Iya, Hux. Atau Arx juga ada ya. A-A-R-G-H. Jadi, terjemahannya langsung A-R-G-H itu. Langsung. Kalau misalnya cerpen remaja. Itu kalau untuk anak-anak, Kayaknya nggak usah pakai itu deh. Ntar mereka baca. Oh, nggak ketahu aja. Oke. Mereka baca ini juga A-A-R-G-H. Halo, Pak Yuli. Ada mau komen? Nah, jadi saya suka dari kalimat yang aduhnya itu sama sialnya. Sial. Red. Jadi, Red itu kan harusnya tikus. Tapi dia benar-benar mengartikannya dengan baik. Karena di Indonesia nggak ada. Nggak. Mungkin kalau kita sedang mengeluh, kita bilang, Aduh, tikus. Orang-orang melihat, emang ada tikus ya. Tapi dia lebih ke sial. Oke. And then. Nah, setelah itu. Di paragraf ketiga. Any minute, any second, it would happen. Seharusnya kan ini biasanya diartikan dengan beberapa menit, beberapa menit, beberapa detik, itu akan terjadi. Nah, ini juga bagus. Semenit, sedetik lagi akan terjadi. Jadi, kayak, seakan-akan dia sedang menghitung waktu. Kalau kita bilang,